Tentang data sederhana Data sederhana itu kita udah tahu sejak SMA ya Sejak sekolah ada min median modus Min itu adalah rata-rata Kemudian ada median Median nilai tengah modus Nilai yang paling sering muncul Nah dispersi Dispersi itu adalah standar deviasi Dispersi itu artinya sebaran ya Kemudian persen dalam bentuk range Kemudian confidence interval Confidence interval kita pakai adalah 95% Tingkat kepercayaan 95% Nah terus ada lagi disini Standar deviasi Ada varian Ada SE Nah SE adalah standar error Nah satu lagi ya Untuk distribusi normal Itu nilai varian itu sama dengan min Varian itu kalau di ini Lambangnya seperti ini loh Saya juga susah ya Nah seperti ini Tau Nah itu dia Kalau varian Nah untuk distribusi normal Itu nilainya sama Ops kenapa ini Nilainya sama dengan min Oke Saya mau besarkan dulu ini Ops kenapa tidak mau Oke Nah ini adalah yang wajib tahu juga ya Untuk dasar-dasar statistika ini Statistik dan biostatistik adalah ini Sederhana Nah oke Ini adalah kurva distribusi normal Nah semester depan Bagi yang mau uji Mau kompre Itu udah boleh loh ya Semester tujuh berarti Semester tujuh Saya suka nanya Nah ada yang ngetes uji normalitas Uji normalitas variable itu kan Apakah variablenya terdistribusi normal Atau tidak normal Nah kalau untuk distribusi normal Distribusi normal ya Maka p-value uji normalitasnya Itu besar dari 0,05 0,05 Nah ini artinya normal ya Distribusinya normal 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 Aduh normal Aduh normal Aduh normal Dan kalau sana epivaluenya Kecil dari 0,05 Margin error tadi ya Ini tidak normal Distribusinya itu tidak normal Tidak normal Nah ini wajib diketahui juga Tidak normal Ups Udah lah Bisa dimengerti Saya harap Nah dimana nilai yang 95% tadi Kita lihat disini ya Value-nya adalah yang Distribusi normal itu disini Ini adalah kurvanya ya 95% value-nya itu disini Nah ini Nah mana dia Saya harus angkat lagi disini Ups Nah ini dia Jadi kan ini min ya kan Min ya Makanya tadi Kalau saya bilang distribusinya itu normal Apa namanya tadi variannya itu akan sama saja dengan Ininya Dengan min Nah disini dia Nah ini distribusi normal Artinya ya Nah Ini yang merah Nah disinilah Yang saya bilang Variannya Nilainya akan sama dengan min Rata-rata itu sama Rata-rata ya Aduh Saya hapus lagi Tapi ini untuk Dari mana sih datangnya 0,5 0,5 sama Eh 0,5 P value-nya itu Besar dari 0,05 Itu makanya distribusinya normal Dan kecil dari 0,05 Distribusinya tidak normal Nah Oke Kenapa satu lagi Saya juga akan bilang Yang 0,05 Besar Kecil dari 0,05 Itu kenapa tidak normal Jadinya Nah Ini dia disini Range-nya itu Berarti Di luar dari yang normal ini Dari yang 0,05 Besar Dari 0,05 Nah berarti di luar itu Makanya distribusinya Jadi tidak normal Nah disana Nah tidak bisa ya Berarti saya Stop lagi share-nya Nah Nah Kalau udah Udah disini Berarti udah panas nih Kepalanya Saya yakin Tadi saya mau gabung Dengan Dengan pertemuan berikutnya Tapi pas saya lihat Materi saya sekarang Ini kayaknya berat Ini gak bisa gabung Karena yang besok Lumayan sih Lumayan ringan ya Gimana nih Gak bisa Nah Ini saya juga keluarkan Di ujian saya Bentuk-bentuk ini kan Deskriptif ya Hasilnya itu Dalam bentuk ini Ini histogram Histogram ini kan Nah dari sini Ini distribusinya normal Bu Kelihatannya Enggak Bu Distribusinya Kayaknya Enggak normal Kan ada nih Ini kecil Yang pink kecil Kemudian ada pink Yang besar Tiba-tiba ada kuning Yang warna Yang lebih kecil Dari Apa Yang sebelumnya ya Nah Dari mana kita tahu Nah tadi saya bilangkan Kan ini dalam bentuk skala Kalau dalam bentuk skala Rentang Itu kemungkinan Bisa jadi saja Makanya kita perlu Adanya uji normalitas Nah Satu lagi Yang paling sering Saya tanyakan Kepada mahasiswa Jadi ulangan Kelompoknya itu Cuma ada tiga Ada tiga ekor mencit Atau ada tiga formula Tiga perlakuan Terus Mau dirata-ratakan Ketiganya itu Diuji pula Normalitasnya Kalau saya bilang Itu otomatis Apa sih Hasilnya Distribusinya normal Karena tiga Cuma kan Karena Sampelnya Ulangannya Cuma ada tiga Anggaplah ulangan satu Ulangan dua Ulangan tiga Ulangan satu Hasilnya Tiga puluh lima Ulangan dua Tiga puluh lima Ulangan tiga Tiga puluh enam Waalaikumsalam Nah Ntar ya Terima kasih Oke Lanjut lagi Nah mungkin di saat ini Belum 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 Paham Saya yakin Belum Paham Tapi ketika sudah Mulai bikin proposal Pasti lagi Dilihat lagi Ya Allah Matari metode penelitian Yang mana Gitu kan Terus Ya beberapa Akhirnya Ada yang konsultasi lagi Ibu ini maksudnya Ibu ini maksudnya gimana Saya data saya Seperti ini Ya gak apa-apa Saya akan terangkan lagi Meskipun saya bukan Salah satu Komisi Penguji Atau pembimbing Gak apa-apa Nanti saya Bantu lagi Dan mudah-mudahan Saya punya banyak waktu ya Buat ini Buat Menjelaskan Oke Lanjut lagi Nah Mana dia Udah hitam Nenya Oke Share Tadi Oh ya Berarti ini sudah Terakhir nih slide saya Ntar saya besarkan lagi Nah Ini adalah scatter plot Biasanya scatter plot ini Bagi yang penelitiannya Ke farmakoekonomi Saya akan suka Ngasih scatter plot Jadi Titik Titik Minnya itu Biasanya bisa jadi Di Di sebelah sini Ini Di sebelah sini ya Merah Karena apa Confidence intervalnya Range yang itu besar juga Misalnya Min saya Rata-rata saya adalah 97 Misalnya kan Tetapi Confidence intervalnya Range minimum Maksimumnya itu Beda Minimumnya ternyata 95 Sementara Maksimumnya itu Ada 110 Misalnya Nah Di situ Memangnya terjadi Scatter plot Seperti ini Kemudian ada Box plot Nah Box plot Ini Biasanya Kalau ada yang tertarik Untuk melakukan Penelitian survival analysis Nah Saya tidak Menganjurkan Untuk penelitian S1 Memakai survival analysis Karena Ribet sekali Misalnya seperti ini Apa itu survival analysis Misalnya ya Ada pasien A Pasien B Pasien C Pasien A Masuk tanggal 20 Februari Pasien B Masuk rumah sakit Tanggal 15 Februari Pasien C Masuk rumah sakit Pada tanggal 28 Februari Nah sekarang Saya mau nanya Titik nolnya itu Dimana Tanggal berapa Kemudian Di tanggal 28 Februari Dia sama-sama Dikasih obat Dikasih treatment Titik nolnya Pusingan Karena Pastinya beda-beda Range Antar dia masuk Pertama Pasien A B C Sampai dia diberikan Obat Itu beda-beda Makanya untuk S1 Saya tidak menyarankan Untuk survival analysis S2 saja berat itu Survival analysis Nah Tapi cukup tahu ya Tampilannya Kalau seandainya nanti Di jurnal Ada yang Kelihatan seperti ini Nah ini dia namanya Box plot Saya kasih tahu ya Median itu Dimana letaknya Kemudian lower quartile Itu yang 95% Confidence interval Ya lower quartile Berarti titik minimum Uppernya itu Adalah yang Maksimumnya Terus ada lagi Di sini data outlier Data yang tidak Dimasukkan ya Nah itu Nah kemudian Ada lagi gambar Seperti ini Nah gambar Seperti ini Nanti pada Experimental Laboratorium Itu banyak sekali ya Tapi saya Sekarang sudah jarang Melihat ada Grafik seperti ini Biasanya ini Untuk penelitian ANOVA dua arah Saya lihat sekarang Penelitian-penelitian Senior-senior Adek-adek ya Mahasiswa sekarang itu Banyaknya ANOVA satu arah Makenya Jadi gak kayak gini Tampilan grafiknya nanti Tapi ini adalah Bar plot Nah coba Bandingkan dengan Yang histogram Histogram itu Kan juga ada tuh Kalau seandainya Garis warna biru Garis warna birunya Saya hapus Itu juga Bar plot juga Bar plot juga Itu Nah ingat tadi Kita udah bicarakan Standar error Dan standar deviasi ya Nah kalau ujung-ujungnya Seperti ini Topinya kan gak sama ya Besarnya Nah kalau topi Rentangnya Seperti ini Ini yang digambarkan Adalah standar deviasi SD Nah Tapi Kalau semuanya Semua kelompok Dalam satu kelompok ini Yang biru Merah Hijau ini Besaran topinya Sama semuanya Seperti ini Sebesar ini aja Nah disini juga Sebenarnya sini Nah ini juga Cuma segini Nah itu Berarti menggambarkan SD Eh kok SD SE Standar error Jadi bedanya Standar error Dan standar deviasi Standar deviasi itu Dia cuma Melihat Deviasi dalam Satu ini aja Satu biru saja Satu merah saja Satu hijau saja Tapi Kalau standar error Adalah Melihat error Dalam Kesemua kelompok Makanya Topinya Atau kalau Bahasa Minang Saya bilangkan Cingkune Sama ukurannya Semua Tapi kalau Standar deviasi Tidak Karena dia Per Grup aja Dia bikin Errornya Deviasinya Berapa Kalau standar error Itu Per kelompok Nah Ini nanti Pas baca jurnal Artinya Kalau dia Si penulisnya Autornya Bikin Gambar Seperti ini Saya berharap Mahasiswa bisa Menterjemahkan Gambarnya Oke Nah Sampai disini Kira-kira Bisa dimengerti Atau Sedikit-sedikit Dimengerti Nanti Kalau kurang dimengerti Ditanya lagi Siapa yang sudah Sangat bisa Mengerti Boleh Acung tangan Atau Siapa yang kurang Dari 100% Mengertinya Boleh acung tangan Saya mau lihat dulu Mau lihat Sampai yang Ini Stop share Boleh Acung tangan Raise hand Boleh Pake tangannya Gini Juga Boleh Nah Saya mau lihat Ini Kayaknya Ini 100% Belum ada Yang acung tangan Lagi Oh Berarti Mengerti Semua ya Atau Takut Dengan Saya Jangan Takut Nah Hafizatul Akrami Nah Kira-kira Mengerti Enggak Belum Mengerti Secara Seluruh Karena Belum Belum Melakukan Penelitian Makanya Di Cara Analisa Data Ini Agak Bingung Saya Harap Maklum Juga Saya Dulu Waktu S1 Bedain Mana Yang Variable Terikat Dan Mana Variable Tidak Terikat Saya Masih Bingung Waktu Saya S1 Tapi Kan Saya S1 Sudah Berpuluh Tahun Yang Lalu Akhirnya Dari Saya S1 Sampai Sekarang Saya Belajar Terus Lumayan Meskipun Kadang Sering Hang Saya Harus Mengingat Lagi Apalagi Kalau Kapasitas Otak Lagi Full Tapi Saya Harap Begini Ketika Dibenturkan Dalam Satu Masalah Kayaknya Ini Pernah Dulu Dibicarakan Oleh Dosen ABC Tidak Ada Salahnya Untuk Bertanya Kembali Maksudnya Gimana Bu Maksudnya Gimana Pak Rasanya Ini Dulu Pernah Bapak Atau Ibu Terangkan Boleh Saya Bertanya Itu Tidak Apa Mila Mauli Apa Ini Nah Langsung Dia Mila Gimana Mila Iya Bu Kalau Mila Tadi Kurang Nangkapnya Itu Di slide Kedua Terakhir Yang Gambar Grafik Gambar Grafik Yang Misalnya Box Yang Ini Distribusi Normal Ya Distribusi Normal Kemudian Oke Itu Cukup Tau Saja Gambar Distribusi Normal Seperti Apa Sama Lagi Ini P-Value Untuk Distribusi Normal Itu Besar Dari 0,05 Dan Distribusi Tidak Normal Itu Kecil Dari 0,05 Cukup Itu Saja Untuk Saat Ini Yang Diketahui Oke Itu Mila Nah Itu Saja Yang Untuk Distribusi Normal Nah Kalau Dari Saya Cuma Itu Karena Ketika Mau Di Otak Atik Kita Farmasis Dan Kita Cuma Tahu Statistik Itu Adalah Dasarnya Saja Nah Jadi Mau Dibongkar Lagi Kita Bukan Orang Matematika Nah Cukup Hasilnya Jadi Kita Cuma Tahu Yang Orang Matematika Udah Bikin Nah Kita Kesimpulannya Di Sana Matematika Dan Statistik Karena Tidak Semua Orang Matematika Juga Juga Akan Mengerti Statistik Nah Itu Dia Siapa Mila Oke Cukup Itu Saja Distribusi Normal Bentuknya Seperti Ini Yang Namanya Distribusi Normal Apabila Uji Normalitasnya Besar Dari 0,05 Artinya Distribusinya Normal Kalau Pada Uji Normalitas P-value Kecil Dari 0,05 Artinya Distribusinya Tidak Normal Itu Saja Oke Nah Saya Suka Ini Lihat-lihat Lagi Yang Off lah Kameranya Ini Andika Julio Mana Dia Mana Andika Altah Fitrah Ini Cewek Cewek Altah Fitrah Muhammad Imanullah Tidak Ada Nah Ini Kemungkinan Ini Ada Muhammad Imanullah Gimana Kira-kira Iya Ada Yang Tidak Dimengerti Gak Kurang Mengerti Apa Internet Koneksi Tidak Stabil Nah Jadi Memang Di awal Saya Ini Kayak Gimana ya Mengembarikan materi Metode penelitian Ini Adalah Sangat Sangat Jauh Berbeda Dari Apa Yang Farmasis Lakukan Tapi Bila Tidak Ada Metode Penelitian Kita Tidak Bisa Sampai Di Penarikan Kesimpulan Itu Nah Saya Juga Mempesan Ini Saya Mengizinkan Off camera Asal Ngasih Tau Saya Keselek Saya Mengizinkan Off camera Kalau Mengabari Gitu Kalau Tidak Mengabari Kan istilah Kalau Di saya Dan Prof. Al-Madi Dan beberapa Dosen Mengembangan Lapia Saja Nah Kan Seperti Itu Nah Jadi Saya Harap Nanti Takutnya Ini Bukannya Gimana Ya Ini Saya Pengalaman Memang Apa Kadang Ada Kondisi Yang Menyebabkan Kita Tidak Bisa Kameranya On Terus Misalnya Saya Saya Dalam Kondisi Punya Bayi Kadang Untungnya Online Online Jadi Tidak Tau Misalnya Kalau Saya Sedang Apa Ketika Anak Saya Lagi Lewel Dan Dia Maunya Lagi Minta Mimi Misalnya Kan Yaudah Saya Lanjut Saja Kerja Dan Untung Kepala Saya Yang Kelihatan Itu Saya Maklumi Juga Kalau Ada Yang Kasus Saya Atau Sedang Dirawat Misalnya Sedang Dirawat Saya Juga Maklum Karena Atau Misalnya Sedang Sakit Dan Harus Berbaring Itu Saya Juga Maklum Tapi Kabari Saja Misalnya Terus Ada Juga Yang Izin Ke Toilet Juga Gak Apa Bikin Di Chat Juga Gak Apa Jadi Minimal Ada Interaksi Karena Kenapa Saya Bilang Ada Interaksi Karena Saya Suka Nanya Minimal Saya Ngomong Saya Bertanya Jadi Kita Ketemu Gak Canggung Pas Ngobrol Lagi Dengan Saya Itu Aja Sebenarnya Kan Saya Juga Orangnya Suka Jaman Saya Masih Muda Dulu Saya Udah Tua Sekarang Saya Kalau Misalnya Lagi Gak Srek Gitu Kan Saya Lebih Suka Menghindar Oh Karena Of Come Nah Ini Kedengarannya Sama Imanullah Gak Apa-apa Nah Nah Gitu Nah Jadi Memang Di Apa sih Namanya Karena Sakit Karena Sakit Belum Lagi Misalnya Ada yang Konfirmasi Positif Nah Itu Emang Lebih Saya Pernah Di posisi Positif COVID Juga Itu Emang Disarankan Harus Istirahat Istirahat Dan Memang Apa ya Kondisinya Itu Sangat Tidak Memungkinkan Saya Susah Berkonsentrasi Waktu Itu Saya Susah Berkonsentrasi Kadang Bicara Saya Ngawur Saya Ngomong A Yang saya Kerjakan C Misalnya Saya Harap Maklum Kalau Misalnya Ada Dalam Kondisi Seperti Itu Jadi Beritahu Saja Saya Juga Tidak Tidak Memaksa Untuk On Camp Asal Dikasih Tahu Karena Gini Yang Saya Takut Saya Beberapa Kali Mentidak Luluskan Mahasiswa Di Kompre Saya Akui Nah Takut Ya Jangan Kenapa Jadi Sebelum Saya Memberikan Nilai Tidak Lulus Saya Telepon Dulu Saya Telepon Dulu Pembimbingnya Kemudian Penasihat Akademisnya Terus Saya Lihat Track Record Ininya Ini kan PA Saya Tanya Sama PA Track Record Gimana Mata Kuliah Dengan Yang Ini Bagaimana Sampai Ditelepon Lagi Si Pengampu Mata Kuliah Dapatlah Misalnya Ya Anak Tersebut Sering Off Camp Waktu Kuliah Entah Dia Masuk Entah Enggak Nah Ketika Sudah Dapat Itu Baru Saya Kasih Nilai Tidak Lulus Saya Jarang Tidak Luluskan Yang Tidak Lulus Itu Memang Benar Benar Ada Kasus Bukan Kasus Jarang Masuk Sebenarnya Masuk Minimal Dengarlah Sekilas Saya Pernah Ngomong Apa Gitu Kan Kalau Tidak Masuk Benar Blank Belum Lagi Ujian Pakai SEB Sekarang Kalau Dua Tahun Yang Lalu Tidak Ada SEB Masih Bisa Lewat Whatsapp Group Nanya Nah Sekarang SEB Dan Itu Diawasi Oleh Dosen Dosen Yang Sangat Mengerikan Sekali Itu Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Coba Tidak Tidak Nah Kayaknya Internet Sudah Mulai Tidak Stabil Jadi Saya Cek Besok Untuk Pertemuan Ketiga Topik Tiga Tolong Dibaca Di Ilearn Apa Yang Harus Di Materi Saya Apa Saja Pertemuan Ketiga Dan Empat Rasanya Akan Saya Gabung Nanti Coba Dibaca Dulu Sebelum Kelas Dimulai Untuk Pertemuan Ketiga Dan Keempat Itu Ada Topik Tiga Dan Topik Empat Kita Akan Bahas Questioner Dan Cara Mencari Literatur Di Internet Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Pertanyaan Saya Tutup Kuliah Pada Pagi Ini Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Izin Saya Izin Liv Ya Baik Bu Bik